Pemirsa Gunung Televisi kita masuk ke informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Indra Gililir laksanakan press release terkait viralnya video ibadat warga kecamatan Keritang yang didatangi Satpol PP untuk memperingatkan agar mematuhi peraturan yang ada. Pemerintah Kabupaten Indra Gililir laksanakan press release terkait viralnya video ibadat warga Nasrani kecamatan Keritang yang didatangi Satpol PP untuk memperingatkan agar mematuhi peraturan yang ada. Video yang saat ini menjadi viral di kalangan warganet di seluruh Indonesia tersebut disebut-sebut bahwa pemerintah Indra Gililir melarang adanya larangan aktivitas ibadat umat Nasrani. Guna untuk menjaga kekondusifan daerah, pemerintah melaksanakan konferensi press yang dilaksanakan pada Rabu 28 Agustus 2019. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Indra Gililir Haji Muhammad Wardan menjelaskan kronologis yang sebenarnya terjadi saat Satpol PP mendatangi rumah pendeta Damianus Sinaga RT01 RW02, Dusun Sariagung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang pada minggu kemarin. Bupati juga mengungkapkan pertemuan ini diadakan untuk memberikan penjelasan agar tidak terjadi berita simpang siur yang semakin menuai kontroversi. Bupati juga menambahkan pemerintah Indra Gililir akan mencarikan solusi dan akan berupaya memfasilitasi tempat ibadah agar jamaat dapat beribadah dengan aman dan tenang. Non formal lah melakukan pendekatan-pendekatan, menjelang besok kan hari minggu di Akamatan supaya ada tidak ada. Ini saya tugaskan tadi mendampingi Pak Imam, ada pesat ke-BPB dari Kespankor, kemudian dari beberapa sistem. Nah kemudian nanti kita akan bentuk tim, tim untuk penjelasan ini. Nah kalau memang nanti jalan terbaik, jadi solusinya yang terbaik kita harus mencarikan tempat yang terbaik, kita akan lakukan itu. Dari lokasinya, di mana, nanti akan kita berada. Berarti yang menyebarkan video potongan itu Pak? Itu tidak jelas, yang penting itu kita lihat sudah beredar saja. Apakah ada rejanaan Pak untuk komunikasi dengan Kominfo Pak? Kominfo untuk memblokir video tersebut? Saya tidak sampai ke situ, yang penting sesuai dengan ketentuan dan peraturan, saya minta Kominfo untuk melakukan pendekatan secara persuasif. Kemudian, ya karena ini menjadi viral, menjadi apa, bukan hanya sudah di tingkat lokal, tingkat keopat yang saja sekarang ini. Nyatanya sampai tingkat provinsi, sampai kita ke nasional, hari ini saya diundang oleh Pak Gubernur untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Artinya ini sangat, sangat luar biasa. Sementara kita tahu, potongan-potongan itu yang menjadi viral bukanlah seperti yang sebenarnya kita lakukan. Kita lakukan hanya untuk menghindari terjadinya komplek. Jangan sampai masyarakat yang sudah berkumpul, yang sudah ramai untuk menyaksikan, maka diambil tindakan cepat oleh kasar komplek, supaya jangan terjadi itu. Kan mereka bukan langsung diperhentikan gitu, diminta untuk bersama-sama datang ke kantor pesan, dilakukan mediasi untuk mencadikan solusi. Selain itu, perwakilan FKUB dari Agama Nasrani Ketua PGTI Pendeta Hisar Hasibuan yang turut hadir saat konferensi pers tersebut mengatakan bahwa dirinya meminta maaf jika ada kesalahpahaman atas viralnya video yang ramai di kalangan warga net akhir-akhir ini. Pendeta Hisar Hasibuan berharap pada pemerintah untuk segera mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut. Pada dasarnya pertemuan tapat hari ini yang telah disampaikan oleh Pak Bupati, kami sangat menyambut baik karena alasannya ada upaya untuk penyelesaian, dan juga untuk penyelesaiannya, ada upaya untuk menyediakan tempat untuk bagi umat nasrani mengadakan tempat peribadatan ke depan. Jadi itu yang kami sangat sambut baik. Artinya, ya berarti ada upaya-upaya pemerintah juga untuk mengayomi dan melindungi masyarakatnya dalam peribadatan. Terkait dengan berita-berita yang viral Pak, mana tanggapannya? Jadi berita-berita yang viral ya namanya keadaan sekarang yang sangat begitu maju, ya sedikit saja pun masalah, tentu sangat cepat untuk berkembang. Dalam hal ini, ya kami juga sebagai umat nasrani barangkali, kalau saya kiranya itu adalah muncul dari umat nasrani, ya kiranya kami juga ya mohon maaf lah, ataupun mungkin dari pihak manapun, sehingga mengakibatkan situasi yang sepertinya memanas begitu. Jadi ya itu saja. Dalam konferensi pers tersebut tampak hadir Wakil Bupati Indra Gerihilir, Ketua Koordinasi Mediasi Pol Daryau, Unsur Forkompimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Indra Gerihilir, PLT Asisten Administrasi Umum Setda Inhil, Kepala Satpol PP Indra Gerihilir, Kepala Dinas Kominfo PS Indra Gerihilir, Jamat Keritang, Kepala Desa Petalongan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan FKUB, serta Awak Media. Dwi Febriani Rian Hidayat Jadri melaporkan untuk Gemilang Televisi.